Intro Sebuah video yang memperlihatkan warga Jombang Jawa Timur berkerumun memadati sebuah jalan yang diresmikan viral di media sosial Facebook dan Instagram. Peristiwa itu terjadi di Jalan Wahid Hasim, Kabupaten Jombang pada Minggu 12 Desember 2021 malam. Susana berkerumun dan tampak mengabaikan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 itu terlihat dari video yang dipublikasikan di akun Instagram at Warga Jombang. Salah satu video yang diunggah akun at Warga Jombang menayangkan kerumunan orang memadati sebuah jalan yang tampak indah dengan lampu-lampu menerangi jalan. Tampak tak ada jarak antar sesama. Sebagian pejalan kaki juga tampak tidak memakai masker. Dalam video berdurasi 16 detik itu, tidak tampak adanya kepatuhan masyarakat atau imbauan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Perumunan warga tersebut terjadi saat Bupati Jombang, Mujidawahap meresmikan jalur, pedestrian atau jalan untuk pejalan kaki yang selesai direnovasi beberapa waktu lalu. Peresmian dilakukan pada Minggu 12 Desember 2021 malam dan dihadiri para pejabat Pemkap Jombang. Bupati Jombang, Mujidawahap mengaku tidak menyangka acara peresmian jalur pedestrian akan didatangi ribuan orang hingga menyebabkan kerumunan. Acara peresmian jalur pejalan kaki di jalan protokol tersebut sebenarnya tidak dipublikasikan untuk semua warga. Meski dilengkapi dengan pemeran produk UMKM, tetapi acara tersebut ditujukan untuk kalangan terbatas. Yang menjelaskan, Pemkap akan mengevaluasi kegiatan yang memicu kerumunan tersebut agar tidak terjadi peristiwa serupa di masa mendatang. Mujidawahap juga berharap tidak terjadi ledakan kasus COVID-19 akibat peristiwa adanya kerumunan masa saat resmian jalur pedestrian itu. Mujidawahap 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 Mujidawahap